Denny Sumargo kini lebih berhati-hati dalam membeberkan rencana pernikahan. Tanpa banyak kata, aktor kelahiran Makassar, tanggal 11 Oktober tahun 1981, ini menyicil persiapan pernikahan hingga 75%. Kami akan menikah November tahun 2020. Kalaupun mundur, Januari tahun 2021, beber Denny Sumargo dalam sesi wawancara khusus dengan SobisLiputan6.com lewat telepon. Soal nama calon istri, Denny Sumargo enggan membocorkan. Namun ketika mengobrol dengan Nikita Mirzani untuk konten video, Agustus tahun 2020, Denny Sumargo membenarkan calon istrinya berinisialo. Kepada kami, Denny Sumargo membeberkan lebih detail identitas calon istri. Oke, saya berikan lebih detail. Inisial O belakangnya A, inisial saya D, nanti dua cincin kawin itu kalau disandingkan jadi doa paparnya. Denny Sumargo berharap, gabungan inisial namanya dan calon istri menjadi pengingat untuk senantiasa membawa hubungan mereka dalam doa. Dengan begitu, jalinan cinta mereka ada dalam lindungan Tuhan. Denny Sumargo menjelaskan, calon istrinya bukan dari dunia seni. Dia dari kalangan akademis, sekolah di luar negeri dan sedang ambil gelar master atau S3. Balik ke Indonesia dan kerja kantoran, pegang tiga jabatan akunya. Orang tua OA yang juga bekerja di lingkungan akademis kini tinggal di Singapura. OA memiliki dua saudara perempuan. Salah satunya telah menikah dengan pria Perancis dan punya momongan. Denny Sumargo telah kenal dekat dengan keluarga calon istri. Mengingat faktor usia dan wabah COVID-19 yang jadi isu kesehatan global, ia tidak memaksa calon mertua harus hadir secara fisik di pernikahannya. Dengan keluarga calon istri, Denny Sumargo mengaku nyaman. Dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, mereka tidak kepo dan kaku sama sekali. Mereka sangat luas dan moderat, katanya. Denny Sumargo tak ingin belak-belakan soal identitas pasangan. Bagi sang aktor, ruang privasi patut dihormati. Ia ingin semua terjelaskan saat duduk di pelaminan, sah di mata Tuhan dan negara.